Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Presiden di Pekan Kedua, kemudian kelas semen terbaru, dan jadwal pertandingan Pekan Ketiga atau Pekan Penentuan Hasil pertandingan Pekan Kedua dari Grup A, Dewan United timbang dua sama dengan PSYS Semarang, sedangkan Persita Tangerang kalah kosong dua dari PSS Leman Kemudian dari Grup B, Ranu Santara FC imbang kosong-kosong dengan Madura United, sedangkan Persija Jakarta kalah kosong dua dari Barito Putra Di Grup C, Bali United kalah satu dua dari Bayangkara FC, sedangkan Persebaya Surabaya kalah satu tiga dari Persibandung Dan dari Grup C, PSM Makassar kalah kosong satu dari Persikabos 1973, sedangkan Persik Kediri kalah kosong satu dari Arema FC Dan berikut ini kelas semen terbaru Piala Presiden sampai Pekan Kedua Di Grup A, PSYS Semarang dan PSS Leman ada di peringkat satu dan dua dengan koleksi empat poin Di bawahnya ada Dewa United dan Persi Solo dengan masing-masing satu poin Kemudian di dasar kelas main ada Persita Tangerang dengan koleksi nol poin Sampai saat ini semua tim dari Grup A masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak delapan besar Selanjutnya di Grup B, Barito Putra untuk Sementra ini ada di peringkat pertama dengan koleksi empat poin Dibuntuti Borneo FC dengan koleksi tiga poin Ranusantara FC dua poin Madura United satu poin Dan Persija Jakarta nol poin Semua tim dari Grup B masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak delapan besar Di Grup C, Sementra ini Persi Bandung dan Bayangkar FC ada di peringkat satu dan dua dengan masing-masing empat poin Sedangkan di peringkat ketiga dan empat ada Bali United dan Persibaya Surabaya dengan koleksi satu poin Semua tim dari Grup C sampai saat ini masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak delapan besar Persibaya Surabaya bisa lolos jika berhasil menang lawan Bali United Dengan catatan Bayangkar FC kalah dari Persi Bandung Sebaliknya Bali United bisa lolos ke babak delapan besar jika berhasil mengalahkan Persibaya Dengan catatan Persi Bandung kalah dari Bayangkar FC Dan dari Grup D, Sementra ini semua tim berhasil memperoleh tiga poin Semua tim dari Grup D masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak delapan besar Dan pertandingan penentuan dari Grup D, Arema FC akan berhadapan dengan Persi Kabo Sedangkan PSM Makassar akan berhadapan dengan Persi Kediri Untuk top score sementara pilih Presiden setelah pertandingan di pekan kedua Dipimpin oleh Novri Setiawan, Carlos Fortes, Anderson Sales, dan Rafael Silva dengan koleksi dua gol Untuk top asis dipimpin oleh Wawan Febrianto dan Freddy Saputra dengan koleksi dua kali asis Selanjutnya untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Gianluca, Emre Duan, dan beberapa keeper lainnya dengan koleksi satu kali clean sheet Dan pertandingan pekan ketiga Piala Presiden 2022 akan dimulai hari Minggu tanggal 19 Juni Pertandingan PSM Makassar lawan Persi Kediri akan di helat jam 4 sore Sedangkan Persi Kabo lawan Arema FC di helat jam setengah 9 malam Kemudian di hari Senin tanggal 20 Juni Pertandingan Persi Tatangerang lawan Dewa United di helat jam 4 sore Sedangkan Bali United lawan Persi Bayi Surabaya di helat jam setengah 9 malam Di hari Selasa tanggal 21 Juni Pertandingan Persi Solo lawan PSM Semarang di helat jam 4 sore Sedangkan Bayangkar Epsi lawan Persi Bandung di helat jam setengah 9 malam Dan di hari Rabu tanggal 22 Juni Pertandingan Borneo FC lawan Baritok Putra di helat jam 4 sore Sedangkan Ranu Santra Epsi lawan Persi Jaya Jakarta di helat jam setengah 9 malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.